Oke guys, berjumpa kembali lagi bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial Nah disini kita akan mencoba memanfaatkan barang bekas seperti ini Nah ini dinamo mikro guys ya Dinamo mikro penggetar hp ya biasanya Nah untuk cara mendapatkannya Saya sudah mengupload video sebelumnya teman-teman ya Cara mendapatkan dinamo mikro kecil seperti ini Nah oke Kita akan mencoba membuat ide kreatif teman-teman ya Ide kreatif cara memanfaatkan dinamo mikro seperti ini ya Yang kita butuhkan adalah sebuah baterai seperti ini teman-teman Nah ini baterai litium ya namanya Atau juga orang-orang bisa menyebutnya baterai 1800 ya teman-teman ya Nah teman-teman juga bisa menggunakan adapter charger teman-teman ya Jika tidak mempunyai baterai Nah selanjutnya kita akan membutuhkan kembali sebuah kabel seperti ini Nah dua buah kabel teman-teman ya Nah jika teman-teman tidak mempunyai penjepitnya tidak apa-apa teman-teman Nah ini untuk wadahnya atau tempat baterainya nanti teman-teman ya Nah oke alat-alatnya sudah siap teman-teman Nah ini alat-alatnya ya Nah sekarang kita akan coba rangkai teman-teman Kita langsung rangkai saja ya Kita rangkai untuk Dinamo nya ya Nah ini ada dua buah kabel dari dinamo nya Ada warna biru dan juga warna merah ya Nah ini ya Warna biru dan juga Kutub warna merah ya teman-teman ya Nah untuk kutub negatifnya Kita akan sambung ke warna birunya nanti ya Nah sebelumnya kita beritima dulu Agar gampang ya teman-teman Saat penyambungan atau penyolderannya nanti ya Nah oke simak terus teman-teman ya Agar tidak salah paham Nah oke kita sambung untuk kutub negatif dari baterainya Ke kutub negatif dinamo mikronya teman-teman Kita sambung seperti ini Nah oke Nah oke sudah kering ya Sudah tersambung Nah sekarang tinggal dua kutub kabel lagi Nah untuk dua kutub kabel ini Kita akan sambung ke bagian kabel ini teman-teman Yang dua ini ya Nah ini Ini kita akan sambung ke bagian Plus dari dinamo mikronya Nah ini kita sambung dulu Nah disini saya skip teman-teman ya Karena agak lama penyambungannya ya Nah oke Oke ya Sudah tersambung Nah oke seperti ini Sudah jelas teman-teman ya Sekarang kita tinggal sambung untuk bagian Kutub selanjutnya Kabel selanjutnya ya Seperti ini Ini kita sambung ke kabel warna hitam saja teman-teman ya Warna Jika kabel warnanya juga merah Tidak apa-apa teman-teman ya Ataupun warnanya sama itu tidak apa-apa Nah sekarang kita sambung seperti ini Nah oke sudah tersambung Mantap Nah ini rangkaiannya sudah selesai teman-teman Sudah selesai untuk bagian rangkaiannya ya Nah sekarang kita akan coba tempatkan di bagian sini Nah ini akan kita lem dulu ya teman-teman ya Kita lem dulu Kita menggunakan lem tembak teman-teman ya Atau lem Bakar teman-teman ya Nah oke Kita rapikan saja teman-teman ya Nah ini wadahnya agak besar ya Kita diamkan sedikit Agar baterai atau lemnya itu kering ya Nah oke Sekarang kita tinggal lanjut Ngelem untuk bagian dinamo mikronya ya Nah oke sebelumnya Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe teman-teman Agar teman-teman sahabat kreatif itu Tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya Nah oke seperti ini Nah ini saya rasa sudah kering untuk bagian lem dari dinamonya Sekarang kita lem lagi di bagian sini Nah Oke deh Kita rapikan saja teman-teman ya Nah ini agak sedikit sekali untuk bagian lemnya ya tadi ya Kita lem ulang Nah jadi intinya Barang-barang bekas di sekitar kita itu Bisa digunakan kembali teman-teman ya Jika ingin Kreatif ya teman-teman ya Nah jadi ini rangkaiannya sangat gampang sekali Gampang sekali untuk dibuat teman-teman ya Nah ini Akan kita jadikan multitester teman-teman Multitester teman-teman ya Alat untuk ngecek kabel yang putus teman-teman ya Nah ini berguna sekali Nah oke Kita tes langsung teman-teman Kita tes langsung Kita sambungkan Nah oke Bergetar teman-teman Bergetar ya Nah jadi Untuk alat tester ini Mantap sekali karena Kita tidak melihat lagi Untuk bagian testernya ya Kita dengarkan saja ya Bahwa multitesternya ini bergerak ya Jadi otomatis kita sudah tahu Kabel yang akan kita tes itu nanti Itu berhasil atau Masih nyambung teman-teman ya Nah oke Sekarang kita akan coba Ngetes kabel Nah Kabel Yang masih Bagus ya teman-teman ya Kita tes Nah Ini mantap sekali ya Kita cari kabelnya dulu Kita cari kabelnya dulu teman-teman ya Nah oke Sudah dapat Untuk bagian kabelnya Nah sekarang kita akan coba Cek alat ini Apakah berbunsi normal atau tidak Nah Sekarang kita cek kabelnya Apakah Kabel ini masih Nyambung atau Putus teman-teman Nah Oke Lepas ya Bagian ini Sekarang kita sambungkan Oke Bergetar ya teman-teman ya Bisa didengarkan ya Bergetar Nah oke Bergetar teman-teman Otomatis Kabelnya masih Nyambung atau Masih bisa kita gunakan ya Nah sekarang yang satunya lagi Kita tes lagi Nah oke Masih normal untuk bagian kabelnya Teman-teman Nah jika kabelnya putus Ini tidak akan bergetar teman-teman ya Tidak akan bergetar Jika kabelnya itu putus ya Nah ini Nah oke Lihat teman-teman Korek saya Berjalan ya Bergetar ya teman-teman Nah oke Mantap sekali ya Untuk bagian Multitesternya ini Mantap sekali teman-teman Karena tidak kita lihat lagi teman-teman ya Karena biasanya itu Kalau kita service-service kabel itu Kita harus melihat Multitesternya Apakah Lampunya menyala atau tidak Nah sekarang kita cukup Mendengarkan saja Getarannya teman-teman ya Nah ini Bisa juga kita Gunakan untuk ngecek Nah seperti ini Nah ini masih normal ya Untuk bagian dinamo mikronya teman-teman Masih Berputar ya Nah ini bisa kita gunakan juga Ngecek seperti ini teman-teman Oke mantap sekali Mungkin sampai disini saja Video saya Jangan lupa Klik tombol like Comment and subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Oke Terima kasih telah menonton